Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Andi Yahya pada pertemuan minggu kedua di segmen kedua ini kita akan melanjutkan lagi penjelasan tentang bahan galian agregat lalu kita sudah bahas bagaimana jenis-jenis agregat tersebut dibedakan dimana ada yang disebut sebagai agregat alami dan juga ada yang disebut sebagai agregat buatan ataupun artifisial kemudian minggu lalu kita sudah lihat bagaimana pemanfaatan dari pasir sirtu dan juga blue kemudian bagaimana kita bisa melakukan potensi agregat dengan melakukan pemanfaatan geologi sekarang kita akan melakukan hal yang lebih lanjut lagi dengan menggunakan metode eksplorasi yang lain misalkan kita bisa menggunakan metode-metode geofisika ataupun pemboran untuk mendapatkan potensi dari agregat di awal kita sudah melakukan pemanfaatan topografi kemudian terkumpul data-data geologi terkumpul data-data tentang geoteknik kemudian kita tahu sebaran di permukaan seperti apa kemudian hal yang ingin kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kemenurusan pada posisi yang vertikal kita bisa melakukan estimasi agregat dengan melakukan survei geolistrik dimana survei geolistrik ini memanfaatkan arus listrik yang diinjeksikan ke bumi dari arus tersebut kita lihat perbedaan resistivitas dari masing-masing batuan kemudian kita interpretasi dimana lokasi-lokasi dari agregat tersebut kemudian setelah dilakukan metode geolistrik kita bisa lanjutkan eksplorasi dengan menggunakan pemboran dimana umumnya pemboran yang digunakan adalah pemboran inti karena kita ingin mengetahui seberapa tebal lapisan agregat ataupun inklusi material dan material yang sedang kita teliti hasil dari pemboran ini bisa mendapatkan kualitas dari batuan secara insitu dan juga kita bisa lakukan perhitungan kita bisa lakukan analisa di laboratorium untuk mengetahui kekuatan batuan tersebut kemudian khusus untuk material yang berukuran halus kita bisa lakukan uji distribusi ukuran butir untuk mengetahui bagaimana potensi agregat ini pada masing-masing ukuran karena kita akan memasarkan material apakah material itu dipasarkan pada kondisi kasar kondisi halus ataupun kita melakukan perlu melakukan blending ini adalah rantai pengolahan material agregat biasanya agregat setelah ditambang maka akan dilewatkan ke dalam hopper kemudian akan diayak dengan menggunakan vibrating feeder jadi prinsipnya adalah menggunakan goncangan setelah itu dilakukan pengecilan ukuran dengan geocrusher kadang-kadang digunakan juga impact crusher kemudian setelah lewat dari crusher maka akan ukuran yang lebih halus akan masuk ke dalam vibrating screen dengan berbagai ukuran maka kita bisa mendapatkan berbagai fraksi dari agregat mulai dari yang paling halus seperti ini hingga yang paling kasar dari masing-masing material ini kita bisa pasarkan ke pembeli kita apakah kita akan memasarkan dengan kondisi halus seperti ini ataupun dalam kondisi kasar karena umumnya ketika semakin halus ukuran dari agregat maka ketika ada air ataupun ada angin potensi untuk hilang itu cukup tinggi dibandingkan ketika berukuran lebih kasar ini adalah contoh kegiatan penambangan yang dilakukan pada quarry yang berlokasi di Sukabumi di lokasi ini terdapat beberapa material pertama material yang sifatnya loose yang ditambang dengan menggunakan backhoe ekscavator dan juga truk sedangkan pada material yang sifatnya keras digunakan backhoe juga tetapi tidak menggunakan bucket kemudian material yang halus dan kasar ini kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan berikutnya yang halus bisa langsung dicuci untuk dipasarkan sedangkan pada front yang kasar harus melewati dulu proses crushing dan juga grinding dengan proses seperti ini jadi dari masing-masing lokasi akan masuk ke dalam crusher seperti ini kemudian lewat dan dijatuhkan ke daerah-daerah yang sudah ditentukan ini adalah contoh pengecilan ukuran jadi kombinasi antara backhoe dan juga arock mobile rock crusher maka akan menghasilkan ukuran material seperti ini dan ini adalah kegiatan penambangan quarry dimana kita bisa melihat adanya bench dan juga jalan yang melingkar untuk akses dari truk ataupun alat-alat berat agregat banyak digunakan di beberapa industri antara lain industri beton kemudian ada kontraktor bangunan masyarakat sendiri memanfaatkannya dan juga di kalangan pemerintahan kemudian dari agregat kita masuk ke agregat yang berukuran lebih kecil yang disebut sebagai kerikil umumnya kerikil itu berukuran kecil kemudian dia terdapat secara natural melalui transport air bisa terendapkan di lapisan di dasar sungai ataupun di sepanjang sungai kemudian butirannya umumnya membundat karena sudah tertransport jauh dari sumbernya kemudian permukaannya juga kadang-kadang halus karakteristiknya sangat bergantung dari kondisi asal batuannya ketika batuan asalnya adalah granit maka ketika tertransport kemudian mengendap maka batuan yang mengendap tersebut akan sama karakteristiknya kemudian umumnya untuk melakukan pengecilan ukuran dilakukan dengan crusher ketika material aslinya itu masih kotor umumnya dicuci terlebih dahulu dan juga dilakukan screening untuk mendapatkan material yang sesuai keinginan kita crush stone ataupun batuan yang sudah di batuan yang sudah di hancurkan ini merupakan batuan yang digunakan untuk umumnya untuk material konstruksi selain batuan beku batuan gamping dan dolomit itu juga bisa dimanfaatkan sebagai crush stone jadi ada batu gamping dolomit granit ataupun andesit batu pasir yang sifatnya lebih lunak ini bisa dimanfaatkan juga kemudian tadi kita sudah melihat apa itu agregat alami ini contohnya ada pasir sand ataupun kerikil atau gravel dimana batuan itu bisa bermacam-macam ada yang batuan buku sediment metamorf selama karakteristiknya sesuai untuk agregat maka bisa dimanfaatkan untuk keperluan ini sedangkan agregat sintetik itu umumnya dibuat dari material yang sudah ada sebelumnya contohnya expanded clay ataupun shale ataupun dari hasil byproduct dari material industri pada industri PLTU bagi distrik tenaga uap yang menggunakan batu bara akan dihasilkan fly ash juga kadang-kadang pada hasil pengolahan material tambang hasil ekstraksinya adalah slack furnace slack dimana furnace slack dan fly ash itu bisa dimanfaatkan sebagai agregat kadang-kadang juga di Amerika municipal waste atau limbah dari rumah tangga itu juga dimanfaatkan sebagai agregat tapi umumnya itu hanya terjadi di negara-negara yang sudah maju di Indonesia sendiri kita masih belum menggunakan limbah dari rumah tangga yang sifatnya padat agregat karena biaya produksi dan juga biaya pengolahannya itu jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan agregat sintetik ataupun agregat alami ini adalah contoh agregat baik yang alami maupun yang sintetik material agregat alami bisa didapatkan dari mineral seperti silika silikat kemudian ada karbonat dan seterusnya batuan baik itu batuan beku sedimen metamok ataupun pirokastik sedangkan di sebelah kanan kita melihat agregat yang terbentuk secara sintetik contohnya expanded place yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan material untuk menanam kemudian ada expanded shell ini juga sama ini digunakan untuk menanam untuk keperluan pot atau juga bisa digunakan untuk hiasan di akwarium ini adalah contoh berbagai fraksi yang didapatkan dari hasil pengayakan jadi ini untuk membuat konstruksi beton diperlukan sekitar 60-80% agregat kemudian ada semen dan juga air dengan jumlah yang sama kemudian ini ada berbagai jenis agregat antara lain pasir kemudian gravel stone chips limestone dengan ukuran yang bervariasi kemudian ini adalah contoh agregat yang dibentuk dari daur ulang dimana ada yang disebut sebagai green recycled agregat concrete atau GRAC atau bisa juga menggunakan demolished concrete block jadi material yang sudah dihancurkan dari concrete kemudian dimanfaatkan sebagai agregat ini juga material yang umum digunakan di negara-negara yang sudah berkembang dan masing-masing dari agregat itu mempunyai karakteristik masing-masing yang unik dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilampaui antara lain jumlah serpihnya kemudian apakah mengandung oksida besi atau tidak apakah mengandung lumpur partikel yang lembut karena adanya material yang tidak homogen seperti ini bisa mengurangi kualitas dari agregat jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa menentukan kualitas dari agregat untuk kali ini ini yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih